Potensi wisata Pulau Momongan yang ada di Desa Jetis Kabupaten Cilacap akan digarap secara serius oleh pemerintah kabupaten setempat bersama dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pulau Momongan terletak di tengah aliran Sungai Bodo Ico, Kabupaten Cilacap. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengunjungi pulau nan eksotik tersebut pada hari Kamis, tanggal 23 Mei kemarin. Untuk menuju ke pulau tersebut, ganjar dan rombongan harus menaiki perahu dengan durasi sekitar 15 menit dari tempat pelelangan ikan TPI Jetis. Pernah ada yang membuat jogging track. Jogging track pasti sesuatu yang menarik. Terus yang kedua, dibuat bangunan artifisial yang bisa menambah cantiknya pulau. Yang ketiga, event. Pautnya, alinya lumayan lebar gitu. Saya membayangkan kalau ada di sekitar situ lomba dayung. Kalau mau dikembangkan jet ski ya, kalau orang mau kembangkan barang-barang parasailing, ini menarik sekali. Dan putarannya menurut saya tidak terlalu gede, maka bisa bentuknya tidak harus luas gitu. Akan sangat menarik. Selain pemandangan wisata yang indah, karena dikelilingi kawasan pegunungan karet, Pulau Momongan memiliki cerita mistis yang sudah terkenal di masyarakat. Mitosnya, bagi pasangan yang sudah lama menikah, namun belum memiliki keturunan atau dalam bahasa Jawa Momongan, setelah berkunjung ke pulau itu dan berdoa, maka akan segera memiliki anak. Ganjar meminta pihak desa atau Kabupaten Cilacap segera menggandeng konsultan atau dunia pendidikan tinggi untuk mendesain pulau tersebut menjadi destinasi wisata yang lebih menarik. Mungkin dari, apakah dari desa atau apakah Pemkab, bisa mengajak semacam berkulauan ini atau konsultan untuk mendesain pulau itu, sehingga kecil tapi cantik. Soalnya momongan sendiri sudah banyak dikenal. Oh, di Cilacap ada momongan. Jadi, orang akan bisa penasaran. Nah, kiri kanannya sebenarnya juga bisa didukung, disupport. Ini dua Kabupaten yang sebelah sana ke Bumen, sebelah sini Cilacap. Kalau kita bangun di tepian sungai itu, katakan tempat makan yang menarik, yang bersih, dengan asli yang unik. Makanan enak, dibuat event, ya orang akan bisa datang. Apalagi ikannya bagus, di sini ada DPI baru, maka saya bayangkan orang akan berwisata di sini, maka akan segar. Jadi, kebunan bulinarnya juga bisa. Oh, ini potensinya masih banyak sekali.